. Samsudin Jadab alias Gus Samsudin penuhi panggilan penyidik Polda Jawa Timur, Jatim, Jumat, 12 Agustus 2022. Ia diperiksa soal laporannya terkait pencemaran nama baik oleh Marcel Radival atau pesulap merah. Dalam pemeriksaan di gedung di Treskrim Sus Polda Jatim itu, Gus Samsudin yang didampingi tiga kuasa hukumnya, membawa dua barang bukti Jumat, 12 Agustus 2022. Supriyarno menjelaskan, barang bukti yang disertakan dalam pemeriksaan Gus Samsudin ini yakni dua video dari pesulap merah. Video pertama yang diunggah oleh terlapor kurang lebih dua bulan lalu itu pencemaran nama baik yang menggunakan teknologi informasi. Kedua saat terlapor datang dengan tidak beradab. Dengan tidak beretika sehingga menimbulkan kericuhan, menimbulkan kerugian material dan imaterial di tempat tinggal dan tempat privat Gus Samsudin, tambah kuasa hukum Gus Samsudin. Diketahui, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim terkait dugaan pencemaran nama baik pada Rabu, 3 Agustus 2022, lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!